lewat video ini saya Imadi Astina akan melanjutkan pembahasan konduksi tunak satu dimensi serial video ini merupakan kelanjutan dari serial video selanjutnya dengan fokus bahasan dinding datar dengan pembangkitan panas ada pun tujuan pembelajaran pada semen video ini yang pertama adalah dapat menentukan laju perpindahan panas pada dinding datar yang kedua dapat menentukan distribusi temperatur pada dinding datar dengan pembangkitan panas tersebut awari terima kasih Terima kasih. 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 Kondisi fluida di sebelah kiri dengan sebelah kanannya tidak sama sehingga terjadi profil seperti ini, profil termalatur seperti ini. Jadi, asimetrik. Terima kasih. Nah, kita balik ke persamaan di posisi panas, jadi D kuadrat per D kuadrat plus D dot per K. Nah, ini sisanya karena satu dimensi. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan ini, kita perlu integralkan kedua kali sehingga kita peroleh hubungan persamaan asli ini. Nah, dari hubungan persamaan ini ada dua konstantik. integral C1 adalah integral integral C1 dan C1 dan C2. Nah, untuk dapatkan C1 dan C2, maka kita butuh dua kondisi, misalkan di X sama dengan LTS1, X sama dengan LTS2, dengan mekan C1 dan C2 kita peroleh. Nah, ini jadi kondisi batas. Nah, lanjutan dari SOC ini, masalah tersebut, kita selesaikan. Nah, kita dapatlah hubungan ini tentang distribusi tamperatur dengan masukkan kondisi batas tadi. Nah, apa yang terjadi ketika key dotnya 0? Ya, ini 0. Ya, ini saja. Jadi, garis lurus. Udah tidak lengkung. Kalau key-nya meningkat, key dotnya meningkat. Nah, key dotnya meningkat, artinya kurpanya semakin... Semakin ini, semakin... Puncaknya semakin tinggi. Puncaknya semakin tinggi. Kalau negatif, nah, akan lengkung. Ya, anak ingat. Ini adalah sebenarnya, kalau anak perhatikan, ini adalah persamaan parabolik. Parabolik fungsi dari X. Itu ya, fungsi dari X. Ini kan X-nya minus negatif, sehingga ada nilai maksimum. Ketika ini negatif, ini jadi positif. Ada nilai minimum. Lebih renah itu nilainya. Nah, untuk kasus yang simetris. Nah, ini kasus simetris. Jadi, kondisi kanan dan kirinya sama. Jadi, parabolik di dalamnya terjadi pemakitan panas. Nah, ini tepat di tengah-tengahnya. Nah, hubungan ini dengan cara yang serupa dengan cara sebelumnya, maka akan dapatkan distribusi temperatur. Ini. Kita bisa peroleh. Nah, dibikin juga nantinya, karena kita tahu ketika X0 ini ada suatu nilai max. Ini kita turunkan terhadap X di set sama dengan 0. Kita dapat X-nya sama dengan 0. Kita masukkan X sama dengan 0. Kita dapat D max. Nah, D max itu apa hubungannya. Lalu, ini di sederhana akan dapat hubungan setiap ini. Nah, untuk di bagian kiri. Nah, kita juga bisa ini kan permukaan atur. Seperti ini permukaan atur. Ini ada panas konduksi. Ini ada panas konveksi. Panas. Flux panas konduksi sama dengan flux panas konveksi. Nah, itu yang kita bisa dapatkan. Nah, perlu dicatat untuk yang simetris. Nah, ini. Karena puncaknya, heat fluxnya juga sama dengan 0. Jadi, tepat di tengah-tengah. Dengan demikian, kita bisa juga analisis dengan ini. Ya, kepala yang seolah-olah ini adiabatik. Ini lengkung sedih itu. Nah, ini jadi hal-hal menyedaranakan. Kasus ini kepala dengan ini. Nah, untuk yang simetris tersebut. Nah, ini sebelah kirinya. Nah, juga ini. Kita bukan sebelah kiri. Bagian kanan ini. Ya, kita juga bisa dapat hubungan ini. Ini jadi konduksi sama dengan konveksi. Heat fluxnya. Flux panas. Dari hubungan ini, maka kita ingin TS-nya berapa. Karena TS kita butuhkan untuk menentukan distribusi temperatur ini, misalkan. Seperti kasus yang sebelumnya. Buat TS diketahui. Nah, ini contoh yang kedua. Jadi, contoh yang kedua. Ini dinding datar. Di mana sini terisolasi. Nah, isolasi pun kalau kita anggap isolasinya ideal. Artinya adiabatik. Maka, panas yang di dalam ini adalah terjadi pembangkitan panas di material ini. Panas ini maka di... Ini D0-nya adalah maksimum. Jadi, panasnya semua keluar. Panas yang dibangkitkan ke sistem ini akan semua di... Ini kan disalurkan lewat konveksi. Ke fluidah yang sekitar ini. Dari hubungan itu, maka arusnya bisa dapat TS-nya berapa. TS-nya berapa. TS tahu. Jadi, pada saat X sama dengan 0, DT per DX sama dengan 0. Itu juga akunsi batas. Pada saat X sama dengan 0,1 nilainya TS. Nah, dari hubungan itu dengan integral 2 kali untuk kasus ini. Maka, akan bisa distribusi temperatur di dalam ini. Dalam material ini. Nah, itu silahkan anda lanjutkan penyesaiannya sambil melatih skill anda untuk menyelesaikan masalah-masalah perginaan TS. Demikianlah video kami. Nantikan video-video berikutnya. Sudahullah. selamat menikmati